Selanjutnya saudara, seorang bocah laki-laki 11 tahun di Indragiri Hilir Riau tewas usai diterkam buaya saat bermain di sungai. Ketua RT yang berada di lokasi dan melihat kejadian sempat berusaha menarik korban. Seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di Indragiri Hilir Riau tragisnya tewas diterkam buaya saat sedang bermain di tepi sungai. Kejadian yang mengerikan ini terjadi ketika korban asyik bermain di air tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Menurut saksi, ketua RT setempat, ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik korban keluar dari cengkeraman buaya. Namun sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Korban ditemukan sehari setelah insiden tersebut dalam keadaan tak bernyawa menambah duka bagi keluarga dan masyarakat setempat. Serangan buaya di Kabupaten Indragiri Hilir Riau bukanlah hal baru. Kawasan ini memang dikenal sebagai habitat alami bagi reptil besar tersebut dan insiden serupa telah sering terjadi di wilayah tersebut. Kekhawatiran kini melanda warga yang tinggal di sekitar sungai. Mereka merasa semakin tidak aman mengingat potensi serangan buaya yang bisa terjadi kapan saja dan tanpa peringatan. Dalam konteks ini, pihak berwenang mengeluarkan imbawan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di dekat sungai. Mandi di sungai tersebut pada jam tersebut, tiba-tiba si anak ini ditarik oleh buaya di bawah masuk ke dalam sungai. Untuk mencari anak tersebut yang ditemukan buayanya, tapi anaknya tidak ditemukan. Nah keesokan harinya pada jam 07.30 si anak tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Penting bagi warga untuk memahami risiko yang ada dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dan anak-anak mereka dari kemungkinan serangan buaya yang gerak datang secara tiba-tiba. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keselamatan di lingkungan yang memiliki risiko tinggi. Dari Riau, BITV melaporkan. Terima kasih.